Hai objek penelitiannya itu tempat pelacur Assalamualaikum selesor ku Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jadi di video kali ini saya akan kembali mereview buku ini dia bukunya Kang Maman pasti kalian tahu siapa sih Kamaman itu dan kalaupun kalian belum mengetahuinya silahkan di cek atau di kepoin Instagram beliau siapa sih kemaman itu baik teman-teman silahkan dilihat kita akan mulai mereview dari sampulnya jadi re itu sendiri adalah nama dari toko ini saya bacakan bagian sinopsisnya Panggil aku re pekerjaanku pelacur lebih tepatnya pelacur lesbian jadi di buku ini saya akan membahas tentang pelacur pisahnya re so kalau kalian penasaran silahkan diikuti video ini sampai selesai teman-teman Hai baik teman-teman kita lanjut jadi buku ini tebalnya 160 halaman yang dicetak sudah tiga kali sebanyak tiga kali silahkan dilihat daftar isinya teman-teman Oke ini ada 14 sup dan setiap lembarannya supnya itu ada kertas hitam ya kertasnya berwarna hitam Oke baik teman-teman mengawali dari kisah buku ini itu seorang sinta temannya re teman kamarnya ini juga bekerja sebagai pelacur jadi dia meninggal karena ditabrak mobil Nah dari sinilah dendamnya Sinta dendamnya re dan sakit hatinya itu berawal dari temannya itu yang ditabrak Sinta karena kenapa Sinta disini ingin mengundurkan diri dari tempat pelacur dan dia telah mengundurkan diri ke mamila nih bosnya re bosnya juga Sinta dan dia telah melunasi utang-utangnya namun setelah itu dia ditabrak mobil dan dia meninggal dan bukan hanya Sinta teman-teman sekalian ada beberapa topo dari buku ini yang meninggal itu karena ingin mengundurkan diri sebagai pelacur ada yang meninggal karena ditemukan gantung diri ada yang meninggal karena perutnya dikater jadi dari situlah re beranggapan bahwa semua teman-temannya yang dibunuh adalah perbuatan dari mamila itu sendiri karena setiap kali dia ingin mengundurkan diri atau setelah dia melunasi utang-utangnya dia dikabarkan meninggal karena apa katanya re takutnya mamilani itu orang-orang yang keluar dari tempatnya akan jadi disaingannya mamilani atau membocorkan rahasia mamilani itu sendiri jadi makanya setiap ada yang mengundurkan diri itu dibunuh tapi kasus ini tidak terungkap teman-teman tidak terungkap dari buku ini bahwa mamilani itu sendiri yang membunuhnya tetapi ya re beranggapan bahwa mamilani yang membunuhnya baik teman-teman jadi Herman di sini adalah seorang mahasiswa dari jurusan kriminologi di Universitas Indonesia yang ingin melakukan penelitian dengan objek penelitian skripsinya itu re di tempat pelacur khususnya di tempat pelacur lesbian di tempatnya re nah seiring perjalannya waktu yang awalnya hanya ingin meneliti untuk bahan skripsinya tetapi lembat laut itu berubah dia ternyata jatuh cinta kelahan-lahan dia jatuh cinta terhadap re baik teman-teman siapa sih re itu sebenarnya kenapa dia bekerja sebagai seorang pelacur apakah keinginannya atau dipaksa atau bagaimana baik teman-teman jadi re di sini adalah termasuk keluarga yang terpandang dulunya termasuk keluarga yang terpandang kakeknya adalah salah seorang tujuan kemerdekaan juga kemerdekaan Indonesia jadi mamanya re di sini lahir pada saat empat tahun setelah Indonesia merdeka nah teman-teman sekalian jadi mamanya re termasuk anak yang tertutup dan hingga pada akhirnya dia hamil tidak diketahui siapa ayahnya jadi setelahnya itu ya neneknya berusaha untuk membunuh anak yang ada di kanjuan itu tetapi setelah diketahui kayak kakeknya marat karena ingin membunuh cucunya yang sudah dinanti-nanti meskipun itu tanpa ayah tetapi ya dia berharap ada tangisan bayi dalam rumah dalam rumahnya itu sendiri karena di rumahnya itu ya mamanya re termasuk satu-satunya anak tunggal meskipun kakeknya telah ada beberapa istrinya tetapi ya cuma mamanya re yang anak satu-satunya anak tunggalnya seperti itu teman-teman nah kemudian setelah kakeknya re meninggal neneknya itu selalu menghujat si re dia mengatang-atai dan bahkan kata-kata kasar yang dikeluarkan karena re re menangis dan re bersedih tetapi mamanya tetap mensupport dia dan selalu menyemangati dia seperti itu setelahnya itu mamanya re meninggal dan dari situlah setelah mamanya meninggal tidak ada lagi teman untuk dia bercerita tidak ada lagi teman ngobrolnya dan dia masuk SMP dan di SMP itu dia pacaran dengan guru les matematikanya setelah dia selesai di SMP dia masuk di SMA dan SMA nya itu adalah termasuk SMA yang terpandang dan orang-orang yang ada di dalam itu di dalam sekolah itu orang-orang yang sekolah adalah anak-anak para pejabat orang-orang kaya dan re termasuk perempuan yang cantik dan semua orang yang melihatnya itu tertarik terhadap re hingga akhirnya teman-teman yang awalnya re hanya pacaran dengan guru lesnya pada saat SMP dan dia juga pacaran dengan anak bupati nah setelah itu teman-teman prehamil tapi dia tidak tahu siapa yang mengambil dia karena dua pacarnya guru lesnya dengan anak bupati hitung nah setelah itu karena makin hari makin lama perutnya semakin membuncit hingga akhirnya dia kabur memilih untuk keluar dari rumah dan dia mengambil uang neneknya di lemari dan dia menghinap di hotel setelah dia menghinap di hotel dia ketemu dengan Mami Lani nah dari situlah dia ketemu Mami Lani Mami Lani bilang ngapain tinggal di hotel habis-habisan uang berpuluh-puluh hanya untuk membayar hotel mending tinggal di rumah saya setelah itu rebar pikiran bahwa Mami Lani ini adalah pelindung untuk dia dia menganggap bahwa Mami Lani ini orang baik dan dia memilu untuk ikut setelah sampai di rumahnya Mami Lani dia mengatakan bahwa dirinya dalam keadaan hamil dan dia diberi pilihan apakah dia ingin menggugurkan anaknya atau tetap mengandungnya namun rebar mengatakan bahwa dia tetap ingin merawat anak ini dan dia ingin melahirkan anak ini dan Mami Lani pun menerima itu jadi satu bulan sebelum re melahirkan dia dipanggil oleh Mami Lani dan dia diperlihatkan semua catatan Mami Lani mulai dari makannya yang tiga kali sehari mulai dari sabun yang digunakannya mulai mandinya itu semua dicatat oleh Mami Lani teman-teman jadi semua dicatat oleh Mami Lani dan Mami Lani menganggapnya itu sebagai hutang dari situlah re berfikiran bahwa yang dulunya Mami Lani sebagai pelindung ya ternyata itu bukan Mami Lani menyuruh re untuk tetap tinggal di kosaknya Mami Lani dan bekerja sebagai pelacur Mami Lani berkata bahwa kamu tidak perlu takut dan kamu tidak perlu khawatir hamil lagi karena disini pekerjaanmu hanya sebagai pelacur lesbian yaitu sesama jenis jadi kamu tidak perlu khawatir itu nah dari situlah teman-teman sekalian re bekerja sebagai seorang pelacur lesbian jadi teman-teman sekalian re disini nasibnya sama dengan teman-temannya yang lain dia ditemukan meninggal dunia dan dia tersalib tiang listrik jadi di buku ini tidak diungkapkan kasusnya penyebab meninggalnya re kenapa bisa dia tersalib tiang listrik jadi buku ini teman-teman ada lanjutannya dan kalian penasaran silahkan diantikan video saya selanjutnya dan saya akan review lanjutan dari cerita ini seperti itu teman-teman dari buku ini saya belajar bahwa kehidupan dalam rumah tangga itu harus ada kepercayaan dan pola asu orang tua ini sangat penting so terima kasih teman-teman telah menonton video ini nantikan video saya selanjutnya untuk lanjutan cerita ini terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh